Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat buat kalian yang masih diselamatkan Mudah-mudahan sampai selesai ngeliat video ini ya Oke, jumpa lagi dengan SKR Racing Ecos di Jalan Raden Batakil, Duk, Tangerang Yang punya WA di 0815 1394 3798 Kali ini di depan layar sudah ada PCX 160 lah Yang sudah kita pasangkan kenal pot standar racing Tapi ini tipenya bulat brew Atau bisa dikatakan hampir sama kayak punya pario ya Kayak gitu, panjang seperti biasa 40 cm Dan ini dudukan tamengnya Dia mintanya pakai air blade brew Nah, tamengnya yang kayak gitu tuh ya Nah ini Ini pario kayak gini Ini PCX yang 160 kayak gini kita buatin Nah ini karena ini langsung proyeknya langsung dibuatin brew Karena gak ready barangnya Jadi ini baru banget kita cat Dan baru selesai Dan baru dipasang Dan baru kita keletek Dan ini masih dilihat ya Kayak gini Ini stand list 1,2 Si diameter 38 Disini 50 Kenapa kita tutup pakai kayak gini Karena tadi waktu pengecatan Biar tidak ikut serta kena cat ya Jadi warnanya nanti hitam Kalau di cat Paham lah Kalau gak perlu diperjelasin ini Alasan gue ditutup Kenapa Jangan dipertanyakan lagi Karena ini biar gak ikut serta ke cat Dan ini ya Kita pasangkan end cup muffler brew Oke Dikletek dulu Agak susah ngeleteknya brew Butuh keimanan yang tinggi Oke Kita buka setiap hari Melakukan disini menerima Pembuatan, perawatan, dan Service ya Service khusus untuk penalpot aja brew ya Oke Jadi gue juga Insya Allah Stand by Setiap harinya di bengkel Kalau gak ada Acara di luar brew ya Oke Jadi kayak gini Dilihat ya Nih kayak gini Ini asli stand list Bukan monel Atau bukan Besi di krum Dan ini End cup muffler nya ya Yang udah kita buatkan Kayak gini brew Dan ini tinggal pasang aja Kayak gini brew Oke Tinggal pasang aja Mang Coba pasangin Mang Oke Lebih manis Pakai end cup Tinggal Ngencengin aja Baut di bawah Dua biji ya brew L8 Nah untuk leher sendiri Disini Kita gunakan Diameternya 28 rata Karena ini Direquest brew Jadi Gue gak pernah Ngarusin ya Pakai 28 rata Atau 26 rata Atau 32 rata Tapi semuanya Bisa di Request Atau diminta ya brew Mau kalian Seperti apa Insyaallah Kita buatkan ya brew Sesuai dengan Keinginan Dan mudah-mudahan Gue selalu amanah ya Amin Oke Buat kalian yang baru Masuk channel Youtube nya SKR Racing Ecos Bantu di Sobrek ya Dukung channel ini Dengan Cara Sobrek Like Ensare Oke brew Jadi Lehernya juga Tidak ngondoy Tidak terlalu kebawah Jadi gak rawan mentok Standar 2 Coba Nah ini Buat jawab Pertanyaan Kalian Yang kemarin Nanya-nanya Katanya Bisa gak Dibikin model Bulet ya Karena PCX itu Originalnya itu Gepeng ya brew Kan kita bikin Bulet sekarang Kayak gini Kayak model Pario Oke Unit sudah hidup ya Jadi kita Cek sound aja Sorry Gue gak Suguhkan dari awal Karena Mungkin Untuk Pembuatan Kenalpot Hampir semua Orang sama lah Kayak gini ya Suaranya gak terlalu Petar Membahana Padai Ini padat Kalau untuk suara sendiri Masih bisa direquest ya brew Oke ada pengamen Kita matikan dulu brew Oke Kita lanjut ya brew Jadi kondisinya Bisa dilihat Cek kayak gini ya Bentuknya Kurang lebihnya Silahkan Kalian tulis Di kolom komentar Dan ini Pasang end cup Cuma tamengnya Belum dibeliin sama yang punya Karena Gue gak nyiapkan Tameng dari sini Atau Tutup sampingnya ini brew Jadi silahkan Kalian Mau pakai Tutup tameng Apa aja Bisa ya Baik dari Yamaha Ataupun dari Honda Ataupun dari Suzuki Ya Seolah kita bisa Pasangkan Tinggal Merobah Duduk-pedudukan itu aja Si brew Dudukan yang dua ini ya Oke Jadi kayak gitu Hasilnya Kurang lebihnya ya Baik buruknya Dinilai masing-masing aja Brew Oke Jadi Kolom komentar Dipersilahkan ya Buat kalian yang Mudah-mudahan Ini cocok Buat kuping kalian juga Dan motor kalian juga ya Dan Mudah-mudahan Kebeli motor PCX 160 Dan beli kenalpotnya Di SKR Racing Ecos Brew Oke Gue dari SKR Racing Ecos Yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Yang punya WA Di 0815 1394 3798 Pamit undur Sampai jumpa Di lain waktu Dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Bye-bye Bye-bye